Halo kawan magista, setelah menjalani partai final yang cukup melelahkan pada hari minggu kemarin, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon harus kembali tampil di hari pertama Indonesia Open melawan ganda muda asal Jepang Kei Chil Matsui dan Yosinori Takeuchi. Pertemuan pertama antara pasangan terbaik Indonesia dan pasangan muda Jepang ini bisa dibilang cukup memakan waktu yang lama ya guys. Hal ini dikarenakan memang Dua Minion sendiri mengawali laga dengan lebih bermain defense dengan lebih membuka ruang serang untuk lawan. Jarak poin yang cukup jauh antara kedua pasangan membuat Dua Minion pun akhirnya melepaskan set pertama untuk kemenangan ganda putra Jepang. Dan bener aja, baru dimulainya set kedua, Dua Minion langsung membuka laga dengan sebuah smash keras yang gagal dikembalikan oleh pasangan Jepang. Tempo permainan pun seketika berubah cukup cepat. Mengingat, baik Kevin maupun Marcus yang tak mau kembali kehilangan set harus mengejar kemenangan di set kedua. Kevin pun yang semula lebih sering mengangkat bola, kali ini dirinya lebih berani untuk bermain menyerang. Kombinasi antara bola smash dan dropshot Kevin cukup sering membuat pasangan muda Jepang ini kewalahan di lapangan. Setelah dirasa poin cukup jauh dan cukup aman, barulah Kevin ini berulah. Mulai dari membiarkan bola yang tak sampai ke daerah pertahanannya, hingga gestur memukul bola di depan net lawan, cukup sering menghiasi jalannya pertandingan di set kedua. Hal ini mungkin dilakukan Kevin untuk menunjukkan who is the boss di pertemuan pertama dengan Matsui maupun Takeuchi. Pertandingan pun berlanjut ke rubber set setelah 2 minion memenangkan set kedua dengan poin 21-18. Di set penentuan ini, sebenarnya baik Takeuchi maupun Matsui ini bisa dikatakan cukup merepotkan 2 minion ya guys. Karena, ketika 2 minion mengajak untuk bermain bola drive, 2 Jepang ini pun bisa meladirinya. Dan bahkan, pengembalian bola silang keduanya sering menyusahkan pasangan Indonesia. Namun dengan ketenangannya, Kevin dan Marcus mampu mengembalikan setiap serangan dari Jepang yang membuat sang lawan akhirnya sering mati sendiri di lapangan. Kevin dan Marcus pun berhasil memastikan kemenangan dengan sebuah dropshot silang Kevin Sanjaya yang tak mampu dikembalikan 2 pasangan Jepang. Kemenangan ini menambah deretan pemain yang berhasil menang di court pertama dan membuat 2 minion akan bertemu dengan Choi Seolgyu dan Kim Wonho asal Korea yang juga berhasil memetik kemenangan dari pasangan India. Kita doakan aja guys, semoga tim Batintan Indonesia bisa memberikan hasil yang lebih baik dari Indonesia Master kemarin dengan memberikan gelar juara di Indonesia Open 2021 ini. Amin.